Pasti banyak yang komplain ya, kenapa nggak Gen 12 LGA1700? Nah ini, jadi komponen ini dibeli Januari awal bro semuanya, dan saya juga tidak terlalu memperhatikan perkembangan zaman gitu. Hingga akhirnya 3 hari setelah semua part ini terkumpul, Intel Gen 12 udah bertebaran di marketplace. Anget-anget, mahal pastinya bro. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi perkembangan teknologi itu cepat banget, terutama di dunia perkomputeran. Bikin bingung sendiri gitu. RTX 2000-an masih hangat-hangatnya gitu ya, eh buru-buru keluarin RTX 3000 ya. PCIe Gen 4 itu device yang support atau hardware yang support itu kan masih dikit banget ya, udah keluar PCIe Gen 5. Ya begitulah guys, teknologi itu juga diiringin dengan bisnis ya, bagaimana biar cuan terus gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini rakitan ini udah powerful banget lah, walaupun masih Gen 11 ya, sesuai dengan prosesornya tadi yaitu Core i5-11400F ya, tanpa onboard, jadi wajib pakai VGA. Nah itu base-nya memang di 2.6 GHz bro, tapi boost-nya, auto boost-nya tanpa OC-OC-an itu sampai 4.4 GHz. 4.4 GHz, 6 core guys, per core-nya sampai 4.4 GHz, itu performa yang mengerikan bro. Lalu ini kan TDP-nya 65W ya bro, bener nggak sih kalau Intel Gen 12 yang seri F itu TDP-nya lebih tinggi? Silahkan komen ya bro. Nah lanjut ke motherboard, ada ASUS H510MA. Jadi ini saya rasa adalah motherboard seri H dari Intel, yang tertampan dan termantap lah pokoknya ya, sampai Gen 11 paling tidak. Karena motherboard ini sudah dibekali dengan heatsink VRM, sudah ada heatsink untuk M.2 juga, dan PCIe Gen 4 bro. Istimewahnya lagi bagi pecinta RGB ya, yang addressable RGB, port 3-pin-nya ada 2 bro. Port 4-pin RGB 12V-nya juga ada 2. Nggak ada lawan nih motherboard seri H ini. Lanjut ke RAM, ini RAM-nya yang simple aja bro, HyperX Fury Beast, 1x8GB, 3200MHz, CL16. Nah, CL16 di 3200MHz itu udah ngebut banget, responsif banget RAM-nya bro, walaupun hanya single channel ya. Sedikit mengurangi performa, tapi ini disengaja karena direncanakan untuk upgrade secepatnya ke 2x8GB bro. Oh iya, saya lupa heatsink dari prosesornya ya, itu adalah Jones-Bow CR1200, CPU cooler 90cm tower yang sangat populer, RGB bro. Performanya juga bagus ya. Sudah ada 2 heatpipe tembaganya. Kemudian untuk storage, disini masih single storage, yaitu PNY NVMe 256GB. NVMe 256GB, termurah paling berkualitas sepertinya di pasaran bro. PNY gitu loh. Emang loading-nya mengerikan sih bro. Saya coba install Shadow of the Tomb Raider di sana, itu cepat banget. Loading ke benchmark-nya itu juga cepat sekali bro. Tapi kalau ke FPS, nggak terlalu ngaruh sih, mungkin cuma naik 2 FPS kayaknya ya, dibanding dengan install di hard disk konvensional. Selanjutnya power supply ada FSP, HP Pro 550W, 80 Plus Bronze. Ini saudaranya sudah pernah saya bahas ya, yaitu yang versi 650W, power supply yang worth it sekali, nggak terlalu mahal. Kabelnya sudah hitam flat, bagus sekali. 550W Bronze sendiri sampai RTX 2060, itu masih oke lah ya. Lanjut ke casing, ini adalah Aerocool Falcon, dengan 4 buah fan RGB Include. Cuma fan belakang sudah saya pakai ya, sudah saya pakai ke yang lain. Maka diganti dengan Aerocool, Aerocool apa namanya? Aerocool Frost, ya Aerocool Frost bro. RGB-nya sedikit berbeda ya, dari 3 fan di depan, kemudian ke heatsink, kemudian ke fan belakang. Tapi itu memberi warna tersendiri, jadi nggak terlalu seragam RGB-nya, tapi masih senada bro. Terakhir ada VGA Card dari Asus juga, GTX 1050, 2GB second hand. Ini dibeli dari nama tokonya Alienation. Ramah sekali penjualnya bro, saya dapat barang yang cukup bagus juga, masih mulus dan berfungsi dengan baik. Kemudian di toko ini ternyata ada kenangan manis menjual VGA yang, ya sudah, tepakanlah ya. Ya, harga VGA sekarang masih mahal bro, GTX 1050 saja yang dulu hanya 1 juta lebih sikit ya, 1 juta 100, 1 juta, ada yang 900 ribu, malah sekarang harganya 2.4. Jadi kata Honor atau yang request ini masih berkutat di edit video dan desain 2D ya, desain grafis. Jadi GTX 1050 dipadukan dengan prosesor 6 Cordo Blaster itu sudah powerful sekali bro, tinggal di upgrade ke RTX saja mungkin nanti ya. Atau GTX 1660, 1660 Super juga sudah sangat mengerikan untuk editing ya. Ya, mohon maaf bro karena saya agak sempat rekam gimana performa editingnya. Lalu juga cuma bisa tes 1 game saja karena waktu yang mepet dan saya juga sibuk sekarang bro. I'm sorry about that, jadi di Siko Kito melie perbandingan performa gaming pada benchmark Shadow of the Tomb Raider setingan high preset 1080p. Di Siko bisa Kito liek fpsnya sangat stabil sekali, tidak ada frame drop dan stuttering walaupun ya 20 fpsan sih. Prosesor dan RAM sangat kuat ya, namun sayang VGA-nya masih low-end. Rata kiri bro, sahabat RX 460. Ngomong-ngomong soal prosesornya, dengan single channel RAM saja itu skor CB15-nya tembus 1583. Kemudian suhu terpantau setelah 2 pengetesan tadi, suhu minimal GPU di 34, maksimal 66 derajat Celcius. Soal adem-ademan, ASUS memang terbaik sepertinya ya, walaupun di VGA single fan. Lalu performa John Spooch R1200 juga cukup baik, minimal 36 derajat, maksimal 73 derajat. Lalu konsumsi daya saat gaming berada di 155 Watt, standby atau idle-nya di 50 Watt saja. Berikut adalah daftar komponen beserta harga di awal Januari 2022. Bagaimana pendapatnya guys, apakah worth it? Oke, demikian video rakitan kali ini, semoga bermanfaat. Kritik, saran, dan tanggapan lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar bro. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa subscribe dan kunjungi blog Rakit PC April Naliko, link in description. Sampai jumpa! Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Terima kasih telah menonton!